Selamat malam, salam sejidra isu hangat malam ini, Rosmah mohon maaf tak hadir makam minggu lalu. Rosmah Mansur menerusi pasukan peguamnya memohon maaf kepada mahkamah rayuan hari ini karena tidak hadir untuk pendengaran rayuan berkenaan kes rasuah terhadapnya minggu lalu. Peguamnya, Jake Jit Singh menyampaikan permohonan maaf itu kepada panel tiga hakim yang dipengerusikan Hanipa Farikula. Pada 2 Desember lalu, Rosmah tidak hadir ke pendengaran rayuan untuk membatalkan kes rasuah melebatkan projek tenaga solar hybrid untuk sekolah-sekolah di pedalaman Sarawak yang bernilai RM 1,25 bilion. Ketika itu istri bekas Perdana Menteri Najib Razak itu masih berada di Singapura untuk bersama-sama anaknya Noriana Najwa yang baru melahirkan anak. Pihak pendakwaan ketika itu meminta mahkamah mengeluarkan waran tangkap terhadapnya. Bagaimanapun, mahkamah menolak permohonan itu setelah peguam menjelaskan ia berpunca daripada kelalaian panel hakim juga mengeluarkan arahan agar Rosmah hadir ke prosiding hari ini. Jake Jit hari ini menyampaikan permohonan maaf. Menakala Rosmah pula di kandang tertuduh. Kami memohon maaf secara mendalam kepada yang Arief atas ketidakhadiran perayu minggu lalu. Dia menyampaikan permohonan maaf sejujurnya kata Jake Jit. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Selamat menikmati.